Kita awali Anews yang dari Jakarta pemirsa Mapolsek menjaringan Jakarta Utara dini hari tadi diserang seorang pria tak dikenal dengan senjata tajam salah satu anggota Polsek yang sedang piket terluka akibat sabetan senjata tajam Penyerangan yang dilakukan pria tak dikenal di Mapolsek menjaringan menyebabkan satu anggota kepolisian AKP Iriawan mengalami luka ringan akibat sabetan golok Penyerangan terjadi sekitar pukul 1.35 dini hari saat kejadian ketika AKP Iriawan yang bertugas sebagai kepala SPK tiba-tiba didetangi seorang pria dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Pelaku yang sempat memarkir kendaraannya di luar gerbang Mapolsek penjaringan kemudian masuk ke dalam Mapolsek penjaringan Namun tiba-tiba pelaku langsung menyerang anggota polisi dengan menggunakan sebilah golok dan pisau babi pelakaian sering yang ketika Kihari香港 pukul 1.35 maksum Sampai kunyik